Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? Pada video kali ini, saya akan membahas materi hobi atau dalam bahasa Indonesia adalah kegemaran Setiap orang pasti punya hobi Ada yang suka membaca, menulis, berenang, atau menonton film Nah, apakah ada di antara kalian yang mempunyai hobi belajar bahasa Inggris? Yuk mari kita simak vocabulary tentang hobi berikut ini Oke, setelah kalian menyimak vocabulary atau kosa kata yang berkaitan tentang hobi Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menanyakan hobi kepada orang lain Untuk menanyakan hobi kepada orang lain, kalian bisa menggunakan What is your hobby? Yang artinya, apa hobimu? Dan untuk jawabannya, kalian bisa menggunakan My hobby is blah 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 Hobiku adalah titik-titik Nah, kalian bisa isikan sesuai dengan hobi kalian ya Misalnya, membaca Berarti bisa kalian isikan My hobby is reading Hobiku adalah membaca Pada materi yang kita pelajari ini, kalian tidak hanya menyebutkan tentang hobi saja Namun, kalian juga bisa menyebutkan apa yang kalian sukai Nah, misalnya warna yang kalian sukai Kalian bisa mengatakan My favorite colors is blah 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 Kalian menggunakan is jika hanya ada satu warna Atau kalian juga bisa menyebutkan My favorite colors are blah 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 Nah, kalau menggunakan are ini, kalian menyebutkan lebih dari satu warna ya Kemudian, kalian juga bisa menyebutkan makanan favorit kalian Dengan mengatakan My favorite food is blah 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 Makanan favoritku adalah titik-titik Untuk lebih memahami tentang materi hobi dan apa yang kalian sukai Kalian bisa simak pada buku kalian When English Rings A Bell kelas 7, halaman 30 Pada lembar observing and asking questions We will learn to tell more information about ourselves Kita akan belajar untuk memberikan informasi lebih tentang diri kita We will learn to tell our hobbies and what we like in our life Kita akan belajar untuk menyampaikan hobi dan apa yang kita sukai dalam kehidupan kita Nah, jika pada part 1 kalian belajar tentang menyebutkan identitas kalian Nah, pada part kedua ini kalian belajar untuk menyampaikan hobi dan apa yang kalian sukai Oke, berikut ini ada teks dari Anissa Dia mengatakan Hi, I'm Anissa Halo, aku Anissa I'm a student of SMP Teladan Bangsa Bulungan Aku adalah seorang murid dari SMP Teladan Bangsa Bulungan I live in Bulungan, North Kalimantan Aku tinggal di Bulungan, Kalimantan Utara My hobbies are cooking and running Hobiku memasak dan berlari My favorite colors are yellow and blue Warna favoritku kuning dan biru My favorite snack is fried banana Camilan favoritku adalah pisang goreng Nice to see you Senang bertemu denganmu Nah, ini tadi merupakan dialog perkenalannya Anissa ya Dia adalah murid dari SMP Teladan Bangsa Dia menyebutkan hobinya dengan mengatakan My hobbies are cooking and running Nah, disini menggunakan to be are ya Karena dia menyebutkan lebih dari satu hobi Yaitu memasak dan berlari Cooking and running Sedangkan, untuk hal yang disukainya yaitu My favorite colors are yellow and blue Warna favoritnya yaitu kuning dan biru Dia menyebutkan dua warna ya, yaitu kuning dan biru Sehingga menggunakan to be are Hal berikutnya yang dia sukai yaitu camilan favoritnya Yaitu pisang goreng Dengan mengatakan My favorite snack is fried banana Disini menggunakan to be is Karena dia hanya menyebutkan satu makanan favorit Untuk teks yang berikutnya Yaitu Johannes Hello, my name is Johannes Hello, namaku adalah Johannes I'm a student of SMP Negeri 2, Bia Saya adalah seorang murid dari SMP Negeri 2, Bia I live in Bia, Papua Saya tinggal di Bia, Papua I like swimming and reading books Saya senang berenang dan membaca buku My favorite color is green Warna favoritku hijau My favorite food is fried rice Makanan favoritku adalah nasi goreng Nice to meet you Senang bertemu denganmu Pada teks Johannes ini Dia mengatakan Dia adalah seorang siswa dari SMP Negeri 2, Bia Untuk hobinya Dia mengatakan Dia suka berenang I like swimming Dan membaca buku Reading books Kemudian untuk hal lain yang dia sukai Yaitu warna favoritnya Dengan mengatakan My favorite color is green Nah disini menggunakan to be is Karena dia hanya menyebutkan Satu warna saja Yaitu warna hijau Kemudian hal lain yang dia sukai Yaitu makanan favoritnya Dengan mengatakan My favorite food is fried rice Makanan favoritku adalah nasi goreng Disini juga menggunakan to be is Karena dia hanya menyebutkan Satu makanan favorit Yaitu nasi goreng Setelah kalian mengetahui Cara menyampaikan hobi Dan apa yang kalian sukai Pada kegiatan berikutnya Di lembar collecting information Pada lembar tersebut Kalian bisa tuliskan Identitas kalian Hobi Dan apa yang kalian sukai Hello My name is blah 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 Kalian bisa isikan Dengan nama kalian I'm a student of blah 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 Disitu kalian bisa tuliskan Nama sekolah kalian ya Kemudian I live in blah 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 Nah itu tempat tinggal kalian Untuk I like Atau my hobby is Atau my hobbies are Disitu kalian bisa pilih salah satu ya Kalian bisa menggunakan I like blah 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 Atau kalian juga bisa menggunakan My hobby is blah 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 Jika kalian hanya mempunyai satu hobi Namun jika lebih dari satu Kalian bisa menggunakan My hobbies are blah 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 Kemudian yang berikutnya My favorite color is blah 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 Kalau hanya satu warna favorit kalian Kalian bisa menggunakan kalimat tersebut ya Jika warna favorit kalian lebih dari satu Kalian menggunakan yang R Kemudian untuk colornya Diikuti dengan akhiran S Yang berikutnya yaitu My favorite food Makanan favorit kalian Kalian bisa tuliskan disitu Makanan favorit kalian apa Dan yang terakhir yaitu Nice to see you Atau bisa juga nice to meet you Yang artinya Senang bertemu denganmu Selamat menikmati